Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel saya ini Dengan Handra disini Oke Kemarin pas lagi yang pertama Part pertama itu Kita sudah bermain Awal apa ya teman-teman Ini tutorial dulu ya Terus pengenalan kartu dulu Terus juga Terakhir kita Bermain di Bentar Bermain di Saya kecelin dulu Terakhir kita bermain disini ya teman-teman Di Sunken Glades Dan sekarang kita dari titik ini Dimana kita sudah Ya lumayan lah 55% Sudah Sunken Glades dibuka Nah pada video kali ini Saya akan melanjutkan permainan game nya ya teman-teman Oke Baik mari kita lanjut Oke Kita kemarin Sudah dari sini ya teman-teman ya Oke Kita sekarang ke Berarti kita ke Kesini teman-teman Oke Oke kita Kesini ya teman-teman ya Apa ini teman-teman Apa ini teman-teman Ini map stone One of the Ori This is a map stone One of the many Ensign markers Created to charge of Forest of Nibel As it grew Oke Kita lanjut Oke kita coba Samperin ya teman-teman ya Ini apa nih Dia fungsinya Tapi kalau dari kata Dari ininya sih Map stone fragment sih Berarti Berarti bener nih teman-teman Ini buat Peta ya Jadi setidaknya Kita tahu nih Petanya kayak gini nih Jadi kita gak usah Merabah-rabah lagi teman-teman Kita dapet keystone Kita lanjut Ini udah kosong ya Dari ini udah buntu ya teman-teman ya Udah buntu Kita balik lagi Kembalikin tadi itu Oke Video kali ini Kita akan sampai mana nih Gak apa-apa Saya akan Kita akan coba bermain 20-30 menit aja ya Tentu Oke Kita lanjut Oops Eh Aduh Menyebalkan Lupa save lagi teman-teman Aduh Kita ulang lagi dead Untuk Kita lanjut Mungkin kita save dulu Dulu ya temen-temen disini Ya pada ngulang lagi ya kan Kita stress nanti disini Mengulang-ngulang terus Sabar ya temen-temen ya Saya hunting sejenak Karena harus konsentrasi temen-temen Baru bilang harus konsentrasi Untung kita save lagi disini Untung kita sudah save ya temen-temen ya Untung ya temen-temen ya Kita sudah berhasil melewati Ini melewatinya Mungkin ada sekitar 5 kali ya Kita nemuin 5 kali ya Kalau saya cuma baru nemuin 2 nih Oke gak apa-apa Kita ke... Kita cari jalan yang lainnya lagi ya Palkan-temenya Palkan-temenya Ini dia selesai 2 men؟ Karena saya mau dapetin ini Kaman-kaman Temen-temen yang keystone disini nih kalau teman-teman bisa lihat disini ada banyak duri-duri nih kita akan coba ya teman-teman ya semoga bisa dapat aduh gak apa-apa yang penting kita udah mendapatkannya teman-teman ya jadi kalau yang disini nih yang tadi disini nih kita harus hati-hati disini nih teman-teman ya banyak banget duri-durinya oke kita ke bawah dulu disini, oke kita buat ambil keystone terus kita naik lagi ke atas kenapa saya tadi ke bawah dulu kesini, yang disini nih teman-teman karena kalau ke atasnya disini ternyata kita nanti akan menemukan gates lagi teman-teman jadi dia tuh butuh sekitar butuh 4 ya teman-teman ya butuh 4 butuh 4 keystone yang spirit gate ini buat buku nah butuh 4 nih disini oke saya disini save lagi oke jadi pokoknya setiap kali ketemu yang jalan-jalan yang susah atau ketemu gate gate seperti ini mungkin saya akan save ya teman-teman ya mungkin kita disini akan melihat lagi storynya teman-teman ya video storynya dan sampai ke sini yang terdini pada dasar tidak 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 juga banyak ini 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 Terima kasih telah menonton. 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 Ada yang terjadi. lagi nih temen-temennya, sepertinya kita juga gak tau let's go kita samperin aja apa yang terjadi oke bener kan temen-temen itu skill jadi setiap ketemu pohon ini kita pasti dapat skill nih temen-temen oke coba kita penasani ini gimana sih caranya oh press and hold key to case of charge flame oke udah ya dan ada lagi apa-apa lagi ya oke ini udah buntu ya temen-temen ya kita balik ke yang tadi nah kesini mungkin oh bener kan temen-temen press and hold oh berarti emang kayaknya nih buat ngancurin begini-begini nih temen-temen nah bener kan temen-temen pikiran saya boleh tuh kita cek lagi tuh batu-batu kayak gitu hmm coba kita coba ini temen-temen ya apakah bisa oke berarti emang udah udah bisa ya buat ngancurin batu-batu kayak gitu ya temen-temen ya oke kita ke sini oh kita kayak di sini nih gak apa kita hancurin aja oh gak bisa temen-temen oh iya energy cell nya kosong ya temen-temen ya gak ada jadi itu tuh buat ngeluarin skill itu tuh kita butuh energy cell ya temen-temen ya oke saya gak bisa nih pencetnya tahan gak bisa sama sekali temen-temen jadi kita harus menemukan kembali energy cell nya nih energy cell itu dapetnya dimana sih maksudnya bentuknya kayak gimana nah kayak begini nih temen-temen kayak disini nah tuh yang kayak gini batu-batu yang kayak gini nah kan dapet 1 kan oke oh langsung dapet 2 temen-temen ternyata energy cell nya oke kita hancurin aja yang disini kita lanjut ke atas oke kenapa tadi pas saya hancurin batu itu saya gak lanjut lanjut kayak lanjut jalan temen-temen karena ini karena itu tadi balik ke kesini temen-temen nih balik ke yang disini nih ke yang disini jadi saya mau ngexplore lagi jadi ngapain kita balik ke titik itu gitu oke kita lanjut coba kita kesini disini apa oh sama ya tadi temen-temen ya oke kita balik ke atas kita balik ke atas mungkin kita kesini dulu kali temen soalnya tadi tuh saya liat tuh ada batu disitu di pojok sini ya inget gak temen-temen tadi ada batu nih saya mau hancurin gak bisa nah ini saya penasaran ini apa nih nah bisa kan kita hancurin oke gak apa kita save dulu oh gak bisa save juga temen-temen wah berarti di game ini energy cell ini sangat dibutuhkan sekali temen-temen jadi kalau bisa kalau bisa saya hemat mungkin ya temen-temen pakai energy cell nya oke kita lanjut wah ada apa nih wah ada all juga disini waduh bahaya bahaya ini oke kayaknya jangan dulu kesitu temen-temen karena makhluknya itu lebih ganas kayaknya temen-temen disitu oke gak apa deh kita balik kita ke ke sebelah kanan aja deh temen-temen ya kita save dulu oke nah sebisa mungkin juga temen-temen tips dari saya temen-temen nyari tempat kayak gini karena kalau nyari tempat ini tadi kita bisa langsung save kita gak perlu menghabiskan energy cell ini temen-temen yang disini ya kalau misalnya di di tempat lain yang bukan 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 tempat yang ini kan dia mesti mesti pakai Y untuk apa A atau Y ya gitu ya untuk apa untuk ngeluarin itunya soft light nya dan ini pasti ngabisin energy cell ini temen-temen yang disini jadi sebisa mungkin kita hemat energy cell dan kita temuin tempat yang kayak gini-gini oke kita lanjut wah apa itu temen-temen monster apaan kayak ini ya temen-temen kayak kayak makuka baru bentuk gitu loh kayak apa kayak amuba kayak bakteri kayak gitu temen-temen aduh sorry sorry saya fokus ke monsternya itu oke kita lanjut aduh oke oh berarti kalau kita kita tadi udah keren sekali jadi 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 ini jadi apa jadi kecil-kecil temen-temen tadi kayak anak-anaknya gitu langsung tuh jadi gak langsung sekali sekali kita pukul langsung mati nih jadi hati-hati ya temen-temen kalau ketemu monster-monster yang kayak gini ini jadi jadi jangan jangan cuma jangan cuma mukul sekali terus kalian pikir udah mati dia ternyata dia tuh kayak bisa mengeluarkan anaknya gitu loh kayak memecah belah oke kita kesini kita belum bisa ke atas ya temen-temen karena karena kita belum bisa belum bisa lompat setinggi itu kita ke bawah oke nah kalau disini saya nyerang seperti ini aja temen-temen kita gak usah turun nah ini bisa kena nasih sebenernya kan temen-temen kita udah hancurin waktunya dia dia kayak beranak lagi gitu loh nah kan ada kan masih ada kan aduh saya ke jebak tuh hahaha saya kira udah mati semua ini bisa ke bawah oh gak bisa oh ini yang tadi nih temen-temennya yang kita buat buat apa buat turunin yang pijakan yang ini oke kita lanjut oke oh untung disini kita ada jadi kita bisa pakai teman-teman kita menghadirkan batu ini oke lanjut wuff waduh menjijikan banget ya temen-temen ini sepertinya sarang sarang laba-laba ya temen-temen ya dari bentuk ini aja udah keliatan sekali aduh open gate oh oke oh belum bisa temen-temen kita baru dapet 2 doang disini energy cell nya coba ini bisa kita in juga kita coba aja ya temen-temen ya gak ada salahnya kita coba ups oke ternyata bisa ya temen-temen ya ini bisa kita bijak dari sini kita ke sini aja kayak temen-temen ya dari sini dari sini kita explore dulu ya temen-temen ya nah kan kita dapet kan langsung energy energy ini energy cell nya terus ke sana kayaknya belum bisa deh temen-temen ya yang atas itu yang banyak duri ah damn waduh jauh juga yang ngulangnya aduh sorry temen-temen berarti tadi saya gak safe misalnya sekali ikut uangnya gak gitu jauh ya temen-temen ya oke hit hop oke saya paksin pasir dulu ya temen-temen ya karena oke 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 kita hancurin dulu mungkin kita safe kali ya temen-temen ya ya gak apa-apalah daripada kejauhan ya temen-temen ya oke 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 kita kesini dulu oke oke disini kita belum bisa buka karena tadi butuh lemayan butuh lima atau butuh empat ya energy cell nya disini belum bisa kita ke atas dulu temen-temen hop oke oke kita dapat energy cell disini kita udah dapat 1,2, oke oke seperti ini udah bisa kita pakai nih temen-temen oke kita hancurin bes 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 oke oke kita kesini dulu ya temen-temen ya itu mungkin tadi kita jatuhin mungkin untuk ini kali temen-temen untuk apa tadi kan saya mati tuh banyak duiduri di bawah mungkin itu kali buat buat apa buat kayak batu gitu ya kalau saya jatuh nggak kena langsung oke hop up up bener kan temen-temen ups harus hati-hati aduh hmm baru saya bilang hati-hati langsung saya kena hmm mungkin sudah dulu deh temen-temen ya oke kita sudahi dulu sampai disini bentar-bentar sebelumnya saya coba pakai saya mau yang yang ini ya temen-temen ya oke 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 temen-temen saya sudahi dulu untuk part kedua ini ya temen-temen tadi kita sudah menjelajahi tempat baru seperti tadi ada tempat safe yang backgroundnya itu ada pohon besar terus juga tadi kita dapat skill nih temen-temen skill untuk menghancurkan batu-batu besar terus juga tadi kita bertemu dengan monster baru tentunya seperti tadi ada monster otak ya yang bisa berkembang biak dan juga monster laba-laba oke temen-temen dukung terus channel ini temen-temen caranya mudah kok cukup subscribe dan nyalakan lonceng supaya temen-temen tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini terus juga klik like ya temen-temen share dan komen ya temen-temen supaya channel ini makin berkembang oke temen-temen always play original stop policy dan always positive thinking see you temen-temen ciao